Intro Hi Youtube friends, welcome back to my channel My name is Nadia Akila Hari ini aku akan kasih review dan demo Dari foundation Maybelline Fit Me Yang sekarang udah ada 26 pilihan warna Untuk kita semua Karena dia ada 2 tipe Yang pertama untuk kulit berminyak yaitu matte and poreless Dan ada juga untuk kalian yang kulitnya kering Yaitu yang dewy and smooth Nah ini dia Taraaa Nah ini 26 pilihan warnanya Ada yang untuk oily skin, ada yang untuk dry skin Yang aku suka dari foundation Fit Me ini Dia hasilnya itu medium coverage Tapi natural finish, jadi walaupun yang matte and poreless ini Juga finishnya natural banget Gak keliatan matte yang bikin kering Atau menegaskan garis-garis halus Di wajah aku, jadi natural finish Banget dan ringan juga kerasanya Dan kayak aku bilang tadi, sekarang udah ada 26 pilihan warna Ini katanya Maybelline Fit Me Fit Me, Fit You, jadi tenang aja Pasti ada warna yang cocok Buat kalian Dan menurut aku, Maybelline Fit Me ini cocok buat acara apapun sih Soalnya buat sehari-hari dia oke karena ringan Tapi buat acara spesial juga oke Karena kalau di build up, coveragenya bisa sampai full dan flawless Kalau bingung nentuin shadenya, kalian bisa ke Find Your Fit App Yang linknya akan aku taruh di description box Nah itu dia, 26 pilihan warna dari Maybelline Fit Me Foundation Sekarang kita lanjut aja ke tutorialnya Oke, jadi kita mulai dari base-nya dulu Aku akan pakai foundation Maybelline Fit Me yang matte and poreless Karena kulit aku berminyak Tapi aku masih bingung nih warnanya apa Biasanya sih aku pakai yang nomor 128 Tapi kita akan coba beberapa shade di muka aku Untuk mastiin yang paling cocok buat aku yang mana Jadi ini 128 yang biasa aku pakai Aku suka soalnya dia tuh yellow undertone Cuma nggak terlalu golden Karena kulit aku sendiri tuh yellow Tapi nggak golden Lalu aku akan swatch di sebelahnya yang nomor 220 Dan aku juga mau swatch yang 228 Ini tonenya mirip sama yang 128 Cuma lebih gelap Kayaknya buat kulit aku, aku lebih suka yang 128 Karena kalau yang 220 ini menurut aku lebih ke golden Karena 128 ini masih yellow olive gitu Dan yang 228 agak terlalu gelap buat aku sekarang So, aku bakal tetap pakai yang nomor 128 Ini bukan pertama kalinya aku nyobain Maybelline Fit Me Yang matte and poreless Aku paling suka ini untuk sehari-hari sih Karena dia ringan, jadi breathable gitu Kalau misalnya untuk sehari-hari nggak kerasa berat Tapi coveragenya juga medium to full Jadi aku bisa nutupin bekas-bekas jerawat Ataupun jerawat aku yang masih ada Dia pun finish-nya itu nggak dead matte Jadi nggak matte yang bener-bener Sampai bikin kelihatan kulit itu jadi kering Masih ada sedikit natural glow-nya Tapi bukan oily atau dewy Kenapa penting banget? Karena buat sehari-hari Kita kan mau tetap kelihatan flawless Cuma nggak mau kelihatan berat sama orang gitu kan Nggak mau kelihatan pakai makeup tebel Kalau sehari-hari Jadi ini pas banget kalau misalnya aku mau Ngerjain kerjaan sehari-hari Atau aktivitas sehari-hari kayak kuliah Buat di bawah mata dan di bekas jerawat yang belum terlalu ketutup Aku akan pakai Maybelline Fit Me Concealer Ini nomor 25 yang medium Aku pakainya sedikit banget Cuma gitu aja Oh iya di video kali ini Aku sekalian mau liatin ke kalian My everyday atau daily makeup yang realistis Jadi breathable gitu Kalau misalnya untuk sehari-hari Nggak kerasa berat Tapi coveragenya juga medium to full Jadi aku bisa nutupin bekas-bekas jerawat Ataupun jerawat aku yang masih ada Di Apuan finish-nya itu Nggak dead matte Jadi nggak matte yang bener-bener Sampai bikin kelihatan kulit itu jadi kering Masih ada sedikit natural glow-nya Tapi bukan oily atau dewy Kenapa penting banget? Karena buat sehari-hari Kita kan mau tetap kelihatan flawless Cuma nggak mau kelihatan berat sama orang gitu kan Nggak mau kelihatan pakai makeup tebel kalau sehari-hari Jadi ini pas banget kalau misalnya aku mau Ngerjain kerjaan sehari-hari Atau aktivitas sehari-hari kayak kuliah Buat di bawah mata dan di bekas jerawat yang belum terlalu ketutup Aku akan pakai Maybelline Fit Me Concealer Ini nomor 25 yang medium Aku pakainya sedikit banget Cuma gitu aja Oh iya di video kali ini aku sekalian mau liatin ke kalian My everyday atau daily makeup yang realistis Jadi yang emang sehari-harinya aku kayak gimana Jadi memang untuk sehari-hari aku pakai foundation Tapi aku nggak berasa berat atau keganggu Karena sebenernya tergantung dari pemilihan foundationnya sih Kalau pakai yang ringan kayak Maybelline Fit Me ini Aku nggak ngerasa keganggu walaupun pakai foundation setiap hari Tetap nggak berasa tebel Sebelum pakai bedak aku akan pakai master strobing stick yang warna nude Ini buat di pipi aku Karena aku maunya walaupun muka aku matte Bagian-bagian tertentu kayak highest pointsnya itu tetap keliatan glowy Untuk set under eye dan T-zone aku Aku akan pakai Maybelline Fit Me Matte & Foreless Powder yang nomor 120 Next buat alis aku akan fill in menggunakan Fashion Brow 3D Brow & Nose Palette Ini juga bisa buat kontur hidung Jadi aku akan pakai untuk kontur hidung juga Sehari-hari biasanya aku nggak ngekontur sih Nggak kekontur wajah maksudnya Tapi kalau untuk kontur hidung biasanya aku sempet-sempetin Next blush Aku akan pakai Master Flash Creator Ini yang warnanya Kiss By Master Flash Creator ini kan kayak gradasi gitu Dari warna pink gelap sampai pink terang Karena untuk sehari-hari aku pakai yang pink terangnya aja Dan karena aku nggak pakai bronzer atau kontur Jadi aku akan pakai bronzer-nya itu agak banyakan Sampai kesini-sini juga Jadi aku pakainya dari sini Nyambung Next lipstick Kamu boleh pilih warna apa aja yang kamu suka untuk sehari-hari Aku disini ada beberapa pilihan Kayaknya aku mau pakai yang Barely There dari Maybelline The Powder Matte Kayaknya aku mau tambahin Make Me Blush dari Powder Matte-nya Maybelline juga Tapi ditap-tap sedikit aja Supaya warnanya agak lebih warm Dan udah kayak gini Sesimpel ini aja Kalau untuk makeup sehari-hari aku yang realistis Tapi misalnya aku mau hangout Abis itu misalnya mau jalan-jalan ke mall Aku akan tambahin sedikit eye makeup Tapi kalau misalnya mau kuliah doang Biasanya aku kayak gini doang sih Untuk bener-bener kegiatan sehari-hari Aku akan liatin ke kamu gimana caranya Aku bikin eye makeup untuk sehari-hari yang gampang dan simple Jadi pertama aku akan ambil warna coklat Eyeshadow coklat Ini aku ambil dari yang The 24K Nudes Maybelline Pakai fluffy brush Cuma kayak asal doang gitu di kelopak Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih.